Seperti inilah kondisi jalan menuju SMP Negeri 035 Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung Batam. Jalan sekolah ini belum diaspal. Selain berlobang, jalan ini juga dipenuhi lumpur seperti musim hujan saat ini. Kondisi jalan rusak dan berlobang ini menurut para orang tua murid sudah berlangsung bertahun-tahun, yakni semenjak sekolah ini dibangun 8 tahun lalu. Para orang tua mengeluhkan lambannya proses pembangunan jalan dan lemahnya perhatian pemerintah kota Batam. Pasalnya saat hujan deras turun, jalan tanah ini akan dipenuhi kebuangan becek yang sangat membahayakan bagi para murid dan orang tua. Apalagi kalau pagi itu, kadang bikin ini macet gitu. Macet, ada yang ngantar-ngantar anak murid kan, ada jalannya gini, jadi terganggu gitu, lintasnya gitu. Kalau gak hati-hati bisa jatuh gak Pak ya? Iya bisa jatuh, karena licin. Kalau dari sekolah Anda pernah gak ditawarkan, dijanjikan mau bagusin jalannya Pak? Kayaknya, untuk sekarang kalau saya ya, belum pernah gitu, belum pernah dengar gitu. Harapannya di... Harapannya saya ya dibikin jalan lah gitu, di semenisasi lah atau gitu ya. Kejadian seperti ini udah berlangsung lama ya Pak? Sudah. Ada berapa tahun Pak? Bahkan beberapa meter dari pintu gerbang sekolah tampak kubangan raksasa yang siap memakan korban kapan saja. Pemerintah kota Batam didesak segera melakukan pengaspalan. Pasalnya dikhawatirkan bisa menyebabkan korban terus berjatuhan. Dari Batam, Liston Manurung, MNC Media, memberitakan.